Pada Jumat 30 September 2022, tampak puluhan mobil listrik diparkir di sebuah sudut area parkir gedung DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puluhan mobil berwarna hitam tersebut tampak tak berpelat nomor. Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar memberikan penjelasan. Mobil yang berada di parkiran gedung DPR tersebut bermerek Hyundai dengan jenis Ayanic 5. Ia mengatakan, gedaraan listrik dimaksud untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan AG20 Parliamentary Speakers Summit pada 5 hingga 7 Oktober 2022. Indra mengatakan, selama penyelenggaraan kegiatan tersebut, DPR menyediakan 55 unit mobil Ayanic 5. Menurutnya, hal ini menjadi wujud komitmen dan dukungan DPR RI untuk terus mengampanyakan ramah lingkungan dan menghargai karya anak bangsa. Untuk sumber listrik yang akan memberikan daya atau charging gendaraan listrik tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Perangkat itu sudah terpasang di kompleks parlemen. Panel surya pada PLTS berlokasi tepatnya di Taman Energi DPR yang berada di depan gedung Nusantara. Indra mengungkapkan pembangunan panel surya dan taman energi mengusung konsep green building. PLTS yang dibangun di Taman Energi itu dapat memenuhi 25 persen kebutuhan listrik di gedung DPR. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!